Segera download Quran Terabur Tafsir dalam genggaman Anda Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para jamaah Masjid As-Sunnah bin Tarang yang dirahmati oleh Allah SWT Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqqul Manhaji Dan kita sambil pembahasan solatul jum'ah Solatul Jum'ah Al-Jum'ah bisa dibaca dengan mentaskin, mensukunkan mim Al-Jum'ah atau Al-Jumu'ah dengan mendhommah Dan Al-Jum'ah dijama dengan Jumu'at atau dengan Jum'ah Jumu'at atau dengan Jum'ah Dan kita tahu hari Jum'at adalah hari yang spesial Dan dia disebut dengan Idul Usbu Itu hari raya pekanan Karena hari tersebut hari yang istimewa Dalam satu hadith Kata Nabi SAW Hari yang terbaik dimana matahari terbit Di atasnya adalah hari Jum'at Fihi khuliqa Adam Pada hari tersebut Adam diciptakan Wafihi udi khilal jannah Pada hari tersebut Adam dimasukkan dalam surga Wafihi ukhrija minha Pada hari tersebut juga Adam dikeluarkan dari surga Wala takumu sa'atu illa yaumul Jum'ah Dan tidak tegak hari kiamat Kecuali pada hari Jum'at Kecuali pada hari Jum'at Dan hari Jum'at adalah hari yang dipilih oleh Allah SWT untuk kaum Muslimin Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan An-Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu Dari Abu Huraira radiyallahu anhu An-Nahu sami'a Rasulullah SAW Bahasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda Nahnul akhiru nasabiquna yaumal qiyamah Kita paling terakhir Tapi kita yang paling depan Yang paling diluan pada hari kiamat Maksudnya kita ini paling terakhir secara wujud Karena kita didahului oleh ahlul kitab yang lain sebelumnya Yaitu didahului oleh Nasrani dan sebelumnya lagi Yahudi Tetapi kita ini akan menjadi terdepan pada hari kiamat kelak Hanya saja mereka diberi kitab suci sebelum kita Sebelum kita ada Nasara diberikan kitab Injil oleh Allah SWT Dan sebelum Nasara ada Yahudi yang diberi kitab suci Taurat Dan hari Jumat inilah hari yang mereka diwajibkan untuk mereka Yang mereka disuruh beribadah pada hari Jumat Namun mereka berselisih Sehingga mereka tidak bertemu dengan hari ini Mereka tidak mendapat hidayah untuk beribadah pada hari tersebut Maka Allah SWT memberi hidayah kepada kita Sehingga kita yang terpilih untuk memuliakan hari Jumat Maka orang-orang adalah pengikut kita Yahudi maupun Nasrani Kita dilun hari Jumat Yahudi kemudian hari Sabtu hari besoknya Dan Nasara besoknya lagi Yaitu hari Ahad Ini menunjukkan hari Jumat adalah hari spesial Yang Allah pilihkan untuk kaum muslimin Adapun Sorat Jumat Diwajibkan ketika Nabi SAW masih di Mekah sebelum hijrah Karena ketika Nabi SAW sebelum hijrah Para sahabat sudah melaksanakan solat Jumat di Madinah Dipimpin oleh As'ad bin Zuru'arah Akan datang hadisnya Adapun Nabi SAW para sahabat tidak bisa melaksanakan solat Jumat di Mekah Karena kondisi mereka tidak memungkinkan Kondisi mereka tidak memungkinkan Tidak mungkin mereka berkumpul Mereka akan diserang oleh kaum Quraish Oleh karenanya Para sahabat yang di Madinah sudah melaksanakan solat Jumat Makanya Jumat yang pertama Yang dilakukan di kota Madinah Sebelum hijrahnya Nabi SAW adalah Dilakukan oleh As'ad bin Zuru'arah Radiyallahu ta'ala anhu Sebagaimana diriakan dalam sunan Abi Dawud Dari Ka'ab bin Malik radiyallahu ta'ala anhu Nanti akan kita Apa namanya Sampaikan dalilnya Adapun tentang Disyariatkan yang solat Jumat Maka telah datang dalam Al-Quran Walaupun dalam Hadis-hadis Nabi SAW Adapun Al-Quran Ayat yang sering kita dengar Di waktu solat Jumat Allah berfirman Ya ayuhalladzina amanu Iza nudia li salatimi yaumil jum'ati Fas'aw ila zikrillah Wahai orang yang beriman Jika diserukan Dikumandangkan azan Untuk solat Jumat Fas'aw ila zikrillah Maka bersegeralah Menuju zikrullah Iaitu menuju khutbah Untuk mendengarakan khutbah Wadharul baik Dan tinggalkanlah jual beli Di antara kalian Dhalikum khairul lakum Inkuntum ta'lamun Itu lebih baik bagi kalian Jika kalian mengetahui Ini ayat jelas Kewajiban untuk Melaksanakan solat Jumat Bahkan yang lagi berdagang Hendaknya dagangnya ditinggalkan Haram kalau sudah Dikumandangkan azan Kedua Untuk solat Jumat Kemudian orang masih berdagang Maka hukumnya haram Perdagangan tersebut Hanya saja para ulama khilaf Apakah perdagangannya sah atau tidak Tapi yang dikuatkan Alimah Taf Shafi'i Bahwasannya Perdagangannya tetap sah Jual belinya sah Namun berdosa Karena jual beli Setelah dikuatkan azan Yang menandakan khotib Sudah naik mimbar Maka hukumnya haram Namun tetap sah Intinya Allah mengatakan Tinggalkanlah jual beli Jika sudah Dikuatkan azan Pertanda khotib Sudah naik di atas mimbar Zalikum khairul lakum Inkuntum ta'alamun Itu lebih baik-baik kalian Menghadiri solat Jumat Daripada jual beli Benar jual beli Ada untungnya Tapi menghadiri solat Jumat Paling lebih besar Inkuntum ta'alamun Jika kalian mengetahui Taib Ada pun hadis-hadis Yang menunjukkan Akan disyariatkan Solat Jumat Banyak diantaranya Dari Tariq bin Syihab Radiyallahu anhu Ani Nabi Sallallahu alaihi wasallam Qal Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Jumat itu wajib Bagi setiap muslim Wajib bagi setiap muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan wajib Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengingatkan tentang orang-orang Yang sehari-hari meninggalkan Jumat Ya Dalam hadis kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam La yantahiyanna Akwamun an wadi'ihimul Jumat Hendaknya Orang-orang yang meninggalkan Jumat Mereka berhenti dari perbuatan mereka Sikap mereka Yang tidak sholat Jumat Tidaknya mereka berhenti dari perbuatan tersebut Allah yakhtimanna allahu ala kulubim Atau Allah akan mengunci Menutup hati mereka Thumma layakununna minal ghafirin Kemudian mereka menjadi orang yang lalih Jadi orang munafik Tidak mau tinggalkan sholat Jumat Kalau terus-terusan Maka Allah akan mengunci hati mereka Ini berbahaya Kalau sudah dikunci hati Oleh Allah s.w.t Maka akan menjadi orang lalih Diingatkan mereka tidak peduli Dalam hadis yang lain Allah s.w.a. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda Siapa yang meninggalkan Jumat tiga kali Maka Allah akan Menstempel atau mengunci hatinya Dalam hadis yang lain Barang siapa yang meninggalkan Jumat Sebanyak tiga kali Tanpa ada udhur Maka dia telah membuang Islam Di belakang punggungnya Di belakang punggungnya Jadi jelas bahwasannya Jumat adalah Ibadah yang Sholat Jumat Jumat adalah ibadah yang agung Hukumnya wajib Dan Ancaman bagi orang yang Meninggalkan Jumat tiga kali Akan dikunci hatinya Jadilah menjadi orang yang Munafik Taib Adapun hikmah Dari disyariatkan Sholat Jumat Maka Hikmahnya banyak Faedahnya banyak Kalau kita mau sebutkan Banyak sekali Tapi diantaranya Kau muslimin bertemu Pada Sholat Jumat Apalagi Zaman dahulu Namanya Sholat Jumat hanya di Masjidul Jami' Disebut Masjid al-Jami' Yaitu masjid yang mengumpulkan Orang-orang Banyak masjid-masjid Tapi hanya sholat lima waktu Adapun sholat Jumat harus berkumpul Pada masjid tersebut Bahkan dahulu Setiap kota Cuma satu masjid Untuk melaksanakan sholat Jumat Seperti di Madinah dulu Masjid Nabawi Ketika orang tidak begitu banyak Maka orang-orang dari kampung Datang untuk melaksanakan sholat Jumat Sehingga Benar-benar hari tersebut Hari pertemuan besar Kau muslimin bertemu Setiap pekan sekali Di masjid tersebut Kemudian mereka mendengar Satu komando Nasihat Dari satu imam Atau dari satu Khotib Yang mereka dengar bersama Sehingga mereka Saling lebih dekat Saling mengenal Kemudian bisa jadi Mereka mendengar Suatu kejadian Kejadian pada hari tersebut Oleh karenanya Apa namanya Seakan-akan Adalah Mu'tamar Pekanan Salat Jumat Seperti mu'tamar Pekanan Dan Kau muslimin Satu sof Mereka Dibawa satu komando Mendengar nasihat Dari imam mereka Dari Khotib mereka Ini Di antara faedah Jumat yang diharapkan tentunya Namun sekarang Kondisi berbeda Kau muslimin sudah semakin banyak Masjid begitu banyak Sehingga Hari raya pekanan ini Sudah kurang kerasa Saya pernah suatu hari Sholat di Daerah di 80 kilo Dari kota Madinah Ke arah selatan Kota Madinah Namanya kota Al-Yutama Kota tersebut Bukan kota Besar Kota kampung Tapi disitu ada Masjid Jami' Untuk orang Sholat Jumat Jadi ketika dilaksana Sholat Jumat Orang datang dari jauh Datang dari jauh Pada sholat Jumat disitu Bahkan khotibnya pun Dari kota Madinah Saya pergi sama Sang khotib Sekitar 80 kilo Sampai sana Kemudian pagi-pagi Kita sudah berangkat Kemudian di khotbah Khotbah Jumat Subhanallah Orang datang rami Kemudian Setelah itu Benar-benar seperti lebaran Saya lihat seperti lebaran Kemudian mereka bertemu Mereka berkumpul Mereka ngobrol Setelah kajian Orang rami ada yang jualan Sini jualan sana Rami benar Benar-benar seperti Hari raya Karena memang Dari mana-mana datang Untuk melaksanakan sholat Jumat disitu Baik Ada pun Kita bicara tentang Fiki sekarang Fiki sholat Jumat Syarat wajib Sholat Jumat Syarat Orang yang terkena Terkena Kewajiban sholat Jumat Tentu tidak semua orang Kena kewajiban sholat Jumat Siapa saja Yang terkena kewajiban sholat Jumat Ada Sebutkan oleh Penulis Alfikulman Haji Ada tujuh syarat Tujuh syarat Sehingga orang tersebut Terkena kewajiban sholat Jumat Yang pertama Adalah Islam Harus orang Islam Orang kafir Tidak terkena Kewajiban Jumat di dunia Tapi dia akan Di hukum Karena meninggalkan syariat Di akhirat kela Jadi orang kafir itu Tidak Tidak wajib Untuk melaksanakan sholat Dia terkena Dia tidak bisa sholat Jumat Kalau sholat Jumat Termasuk Islam dulu Tetapi dia terkena Perintah Seluruh syariat Islam yang Allah Perintahkan Dia terkena juga Dia terkena juga Dan Dia akan di hukum oleh Allah Karena meninggalkan syariat Islam Dalilnya adalah Seperti dalam surat Al-Mudathir Allah SWT berfirman Ketika penghuni surga Berbicara sama penghuni neraka Kata penghuni surga Apa yang buat kalian Masuk dalam neraka Saqor Kemudian mereka Para penghuni neraka ini Menyebutkan dosa-dosa mereka Ternyata mereka Orang kafir Kami dulu tidak Kami dulu tidak Memberi makan kepada Fakir miskin Kami dahulu Apa namanya Tenggelam bersama orang Yang mencela Islam Dan kami dahulu Mendustakan Hari kebangkitan Hatta atan al-yakin Sampai kami pun meninggal dunia Lihat Orang yang masuk neraka Dalam neraka Saqor ini Orang kafir Bukan orang Islam Bukan orang Islam Tapi orang kafir Buktinya apa? Buktinya Dia mendustakan Hari kebangkitan Mendustakan hari kebangkitan Berarti orang kafir Tetapi Dia diagap Dalam neraka Saqor Dengan beberapa sebab Di antaranya Karena dia mendustakan Hari kebangkitan Iya Di antaranya Dia tenggelam bersama orang Yang mencela Islam Iya Di antaranya Dia karena meninggalkan sholat Dan karena tidak makan Memberi makan kepada Fakir miskin Dan karena tidak Memberi makan kepada Fakir miskin Padahal dia kafir Ketika di dunia Dia tidak Tidak boleh sholat Dia harus masuk Islam dulu Tapi meskipun dia tidak Boleh sholat Karena belum masuk Islam Dia sudah terkena Hukuman dosa Karena dia meninggalkan Seluruh syarat Islam Ya Pembahas ini penting Ketika Pembahasan misalnya Ada kita Misalnya Di bulan Ramadhan Kemudian seorang Seorang Muslim Menjual makanan Apakah boleh Dia jual kepada Orang kafir Orang kafir Tidak boleh Karena kita membantu Dia bermaksiat Dia makan Di siang hari bulan Ramadhan Meskipun dia tidak Wajib puasa Karena dia masih kafir Tapi dia makan Di siang hari bulan Ramadhan Dia terkena dosa Ya Dia terkena dosa Misalnya Kita jual Khomer Kasih orang kafir Orang khomer Tidak boleh Hukumnya Tidak boleh Sama kita kasih Makanan haram Sama dia Tidak boleh Ya karena Dia meskipun kafir Dia terkena Aturan syarat Islam Yang tidak dia kerjakan Dia akan dihukum Maka Orang yang wajib terkena Wajiban sholat Artinya untuk dilaksanakan Harus orang Islam Meskipun orang kafir Akan dihukum Gara-gara tidak Melaksanakan sholat Jum'at Yang kedua Syarat kedua adalah Al-bulub 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 Maksudnya dewasa Maka anak kecil Tidak Anak kecil Tidak wajib Sholat Jum'at Tentunya Yang ketiga adalah Al-akil Berakal Berakal Dalam hal ini Bukan orang gila Bukan orang Gila Atau terganggu Pikirannya Karena orang gila Tidak Guaira mukallaf Tidak diwajib Bukan untuk Masalah sholat Jum'at Bahkan sholat pun Tidak wajib Kemudian yang keempat Adalah Al-huriyyah Al-kamilah Itu orang yang merdeka Orang yang merdeka Bukan budak Bukan budak Atau setengah budak Ini pembahasan Ada budak yang setengahnya Sudah dibahaskan Setengahnya belum Tapi intinya Dia harus orang yang merdeka Karena budak Dia sibuk untuk mengurusi Majikannya Pemiliknya Sehingga dia tidak wajibkan Untuk sholat Jum'at Yang kelima Adalah Al-dukura Iaitu lelaki Maka wanita Tidak wajib Jum'at Kemudian Yang keenam Syihah Al-Jismiyah Yang keenam Syihah Yaitu Sehat Kenapa Orang sakit Tidak wajib Tidak wajib Jum'at Yang ketujuh Kita tambah disini Adalah Al-Iqamah Kemudian itu Orang mukim Orang mukim Statusnya mukim Bukan Status Yang status Musafir Tidak wajib Status Musafir Tidak wajib Jum'at Inilah tujuh syarat Orang yang terkena Kewajiban Jum'atan Makanya kalau ada orang Misalnya dia Bersafar Menurut Mahathaf Syafiri Kalau dia bersafar Satu tempat Cuma tiga hari Maka dia tidak kena Kewajiban Jum'at Dia tidak Mengapa tidak Sulat Jum'at Meskipun Jum'at Meskipun di depan dia Jum'atan tidak ada masalah Karena statusnya Musafir Tapi kalau dia Niat untuk tinggal Di satu kota Empat hari Atau lebih Maka sejak dia Tiba Dia statusnya Sudah mukim Maka wajib Bagi dia Jum'atan Saya ulangi Jadi kalau Kita bahas Mahathaf Syafiri Masalah Safar ada Berapa model Pertama orang Yang Yang apa namanya Yang tahu dia Bakalan tinggal Di tempat tersebut Ini tidak dihitung Hari keberangkatan Sama hari kepulangan Tapi hari Menetap di kota tersebut Kalau dia tahu Dia menetap di kota tersebut Kurang dari empat hari Maka statusnya Musafir Nah kalau statusnya Musafir Maka dia tidak wajib Jum'at Meskipun Jum'atan Sholat Jum'at di depan dia Dia tidak wajib Jum'at Tidak wajib Sholat Sebaliknya Kalau dia Sudah tahu Dia bakalan Tinggal di tempat tersebut Empat hari Atau lebih Maka sejak dia tiba Ini di luar Hari kedatangan Hari kepulangan Dia tahu Dia akan tinggal Di situ empat hari Atau lebih Maka sejak dia tiba Satusnya sudah dimukim Satusnya sudah dimukim Maka kemudian Dia harus sholat Jum'at Kalau dia pergi Suatu tempat Dan dia tidak tahu Kapan dia pergi Kapan dia berapa lama Dia harus tinggal Karena ada keperluan Bisa jadi cepat Bisa jadi lambat Kalau dia tidak tahu Kapan dia mau pulang Bisa jadi besok dia pulang Bisa jadi besok dia pulang Bisa jadi besok dia pulang Maka Mata Fiat mengatakan Maksimal 18 hari Hari 19 Maka statusnya Bukan lagi musafir Dan dia harus sholat Jum'at Jadi Dia bukan Dia harus mukim Bukan statusnya musafir Karena orang status musafir Tidak wajib Jum'at Nah ini Tujuh syarat ini Tujuh syarat Ini adalah syarat Untuk wajib sholat Jum'at Tetapi sholat Jum'at Tidak bisa dilaksanakan Kecuali Memenuhi empat syarat yang lain Akan tetapi Tidak bisa dilaksanakan Kecuali Memenuhi Empat syarat yang lain Sebelum kita masuk Tentang empat syarat tersebut Seandainya ada orang-orang Yang tidak wajib Jum'at Menghadiri sholat Jum'at Maka Dia tidak perlu sholat duhur Misalnya Ada musafir yang ikut Jum'atan Dia bisa pilih Dia mau sholat Jum'at boleh Mau sholat duhur boleh Terserah dia Karena dia tidak wajib Jum'at Dia tidak wajib Jum'at Demikian juga Kalau ada Wanita Wanita pergi ke Masjid Dia tidak wajib Tidak wajib Jum'at Dia bisa sholat Jum'at Ya sudah selesai Kalau dia sholat Jum'at Maka zuhurnya Gugur Kemudian juga orang sakit Kalau orang sakit Kemudian dia dihadirkan Di masjid Maka dia sholat Jum'at Maka gugurlah sholat duhur Tidak perlu lagi sholat duhur Jadi orang-orang ini Yang tidak wajib Jum'at Kalau datang sholat Jum'at Maka sah Sholat Jum'atnya sah Dan tidak perlu sholat Sholat duhur Tidak perlu sholat duhur Wanita Orang sakit Musafir Anak kecil Kalau mereka pergi sholat Jum'at Sholat Jum'atnya Sah Tapi pelaksanaan sholat Jum'at Tidak mungkin dilaksanakan Kecuali memenuhi Empat syarat yang lain Empat syarat yang lain tersebut Ini kita bicara Matafi Shafi'i Yang pertama Adalah Lokasi 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 Jum'atan Harus berada di kota Harus berada di kota Di kota yang disitu Ada penduduk Ada penduduk Duduk Duduk ya Makanya Kalau mereka mengatakan Penduduk yang Yang Bukan kalau seorang sholat Jum'at Misalnya mereka sholat Jum'at Lokasi pelaksanaan sholat Jum'at ini Misalnya mereka laksanakan Kita keluar kota Kita sholat Jum'at di lapangan terbuka Ini gak boleh Gak boleh Jadi tidak boleh Sengaja sholat Jum'at Sengaja membuat lokasi sholat Jum'at Di luar kota Di luar areal pemukiman Di luar areal pemukiman Tidak boleh Makanya Kata mereka Tidak boleh Misalnya kita pergi ke Sahra Ke padang pasir Kemudian kita bikin Acara sholat Jum'at itu Gak boleh Gak boleh Demikian juga misalnya Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada orang-orang Arab Badu yang mereka tinggal di kemah-kemah Dan mereka suka berpindah Dan mereka banyak ketika itu Mungkin mereka tinggal Satu-satu Komunitas Bisa jadi seras orang Bisa jadi lebih Tapi mereka komunitas Yang tinggal dengan kemah-kemah Tapi mereka tidak sholat Jum'at Tidak ada Karena sholat Jum'at itu harus Suatu tempat tinggal Pemukinan Pemukinan Ini akan pindah lagi Ini orang-orang yang Meliki kemah-kemah ini Ini akan pindah lagi Jadi memang harus Lokasinya di Di kota Perhatikan disini Tidak disyaratkan Perhatikan Tidak disyaratkan Lokasi Pelaksanaan sholat Jum'at Harus di masjid Tidak disyaratkan Di masjid Tidak juga Di tempat yang beratap Tidak Tidak harus Yang beratap Boleh di ruang terbuka Boleh Yang penting di kota Boleh di tempat terbuka Lokasi terbuka Yang penting Di kota Karena Jum'at pertama kali Dilaksanakan oleh As'ad bin Zurorah Bukan di Bukan di Bukan di masjid Demikian juga Nabi SAW Ketika Selesai membangun Masjid Kuba Rasulullah SAW Berjalan menuju Pusat kota Madin Rasulullah SAW Melewati suatu tempat Namanya Wadir Ranuna Yang sekarang dibangun Masjid Jum'at Lokasinya dulu Belum ada masjid Rasulullah SAW di lapangan Artinya Salat Jum'atnya di lapangan Jadi tidak harus Salat Jum'at itu Di ruang tertutup Tidak harus di masjid Yang penting Tempat orang sudah sepakat Akhir masjid Jum'at Tidak ada masalah Meskipun ruangan terbuka Seperti beberapa pelaksanaan Di kantor-kantor Boleh Di bedroom Boleh Yang penting mereka sepakat Kita masjid Jum'at disini Seperti pernah saya juga Di lokasi Di pondok indah Kemudian Di tempat terbuka Oke Tidak ada masalah Tidak harus di Di masjid Yang penting Di Kota Dalilnya apa? Karena di zaman Nabi SAW Dan khulafah Rasulullah SAW Dimikian pelaksanaan Salat Jum'at Tidak ada Kabilah-kabilah Arab Badui Yang tinggal di sekitar Kota Madinah Bikin Jum'atan sendiri Tidak ada Mereka semua datang Ke kota Madinah Untuk melaksanakan Salat di kota Karena tujuan tadi Tujuan Salat Jum'at Untuk berkumpul Kemudian Kasih wajangan Dari Apa namanya Dari Penguasa Sehingga ada Satu komando Mereka mungkin Mendapatkan kabar-kabar Sehingga disebut dengan Idul Usbu'i Yaitu Hari Raya Pekanan Salat yang kedua Jumlah Yang hadir Jum'atan Include Imam ya Imam dan Muazzin Pertama harus Harus minimal 40 Yang kedua Harus Mustawtin 40 orang tersebut Adalah Al-Mustawtin Itu penduduk Penduduk asli Maksudnya penduduk yang menetap Yang rumahnya disitu Yang menetap Bukan dalam kurung Bukan Musafir Bukan juga mukim Bukan juga Mukim tapi Penduduk asing Bukan juga penduduk Luar yang mukim Pendatang yang mukim Yang bukan juga Mukim Yang bukan duduk situ Jadi saya bilang ada orang datang situ Kemudian dia tinggal 10 hari 20 hari Mereka mukim Berarti sebulan Tapi Bukan duduk situ Ini tidak dihitung Yang dihitung harus 40 Adalah Al-Mustawtin Yang tinggal disitu Kalau ternyata 40 orang Ternyata 39 nya Al-Mustawtin Ternyata satunya mukim Yang orang safar Kemudian tinggal 5 hari Ya tidak bisa Menurut mazhar syafi'i Tidak Tidak boleh Ini caratnya Jumlah yang hadir Jumatan Include imam dan muazzin Harus minimal 40 orang 40 orang tersebut Harus mustawtin Al-Mustawtin Tapi Dalilnya apa? Dalilnya Hadis Ka'ab bin Malik As'ad bin Zurara Saya bacakan hadisnya Dari Dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik Anaknya Ka'ab bin Malik Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik Radiyallahu anhu An-Abihi Dari Ka'ab bin Malik Radiyallahu anhu Kala Awaluman Jamm'a'a bina Fil Madinah As'ad bin Zurara Yang pertama kali Mengumpulkan kami Untuk melaksana Salat Jumat Di Madinah As'ad bin Zurara Sebelum Nabi Berhijrah Nabi masih di Mekah S.A.W Sebelum Nabi berhijrah Di suatu tempat Ala mil Min manazil Bani Salimah Kira-kira Satu mil Dari tempat tinggal Kampung Bani Salimah Berkata Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik Anaknya Ka'ab bin Malik Bertanya Berapa jumlah kalian? Perhatikan sini Berapa jumlah kalian? Kala arba'una rojulan Arba'una rojulan Kami waktu itu Empat puluh Orang Ini hadis Hadisnya Hasan Riwayat Abu Dawud Datang dalam riwayat Yang Lemah Riwayat Bayi haki Ibn Masud Berkata Ketika Nabi Salat Jumat Di Madinah Juga empat puluh Orang Tapi Hadis ini Yang kedua ini Lemah Lemah Karena ketika Nabi Datang Harusnya Kaum muslimin Lebih banyak Jadi secara Sanat lemah Secara makna Juga Kurang tepat Karena Nabi Ketika sudah datang Hijrah kota Madinah Kaum muslimin Lebih dari empat puluh Masa yang Jumatan Jumat empat puluh Orang Tapi intinya Yang dijadikan Oleh Madhab Syafi Adalah Hadis tadi As'ad bin Zurara Ketika pertama kali Mengumpulkan orang Salat Jumat Jumlahnya empat puluh Orang Inilah dijadikan Oleh Madhab Syafi Jadi kalau kurang Dari empat puluh Tidak sah Tidak sah Ya Dan delil mereka Mereka mengatakan Bahwasannya Tidak sah Salat Jumat Kecuali dengan Jumlah Yang Pernah datang Dalam delil Akan sahnya Jumlah Pernah datang Dalam delil Tidak ada datang Dalam delil Jumatan yang kurang Dari empat puluh Ini sisi pendalian Madhab Syafi Nabi Jumatan berulang-ulang Parasa berulang-ulang Tidak pernah datang Riwayat Dari Nabi Sallallahu Sallam Bahwa si Nabi Pernah Jumatan Kurang dari empat puluh Kata mereka Sehingga Padahal Nabi Bersabda Kalau begitu Jumatan yang paling minimal Pernah ada empat puluh Maka itulah syarat Jumatan Ini pendapat mereka Tentu ada khilaf Sudah pernah kita jelaskan Dalam bahasan yang lain Bahasanya Jumlah minimal Yang hadir Salat Jumat itu Ada beberapa pendapat Ada yang mengatakan Empat puluh Seperti Mata Syafi Ada yang mengatakan Dua belas Disitu ketika Ketika Pernah terjadi Nabi Sallallahu Sallam Berkhutbah Kemudian datang Pedagang-pedagang Maka orang-orang Pada pergi ke tempat Pedagang tinggal Dua belas orang Yang tersisa Sehingga Mereka mematakan Dua belas Minima Taib yang lain Mengatakan Ada yang mengatakan Lima Minima lima Kenapa lima Karena Allah mengatakan Bahaya orang beriman Jika dikubandangkan Adhan Untuk Salat Jumat Berarti Muaddin sendiri Segeralah menuju Kepada khutbah Khutbah berarti Ada imamnya Dua Segeralah Kedian Fasau ini adalah Jama' 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 Tiga orang Berarti Tiga Jama'ah Plus imam Plus muaddin Lima Lima minimal Ibn Hazm Kalau tidak asal Mengatakan Dua Karena hukum asal Sholat Jumat dan Sholat Jama'at Sama Sama Jama'ah Dan kita tahu Orang sholat berjama' Dua sah Kalau gitu Jumatan Dua sah Yang lain Mengatakan Tiga Intinya Tidak ada Dalil yang kuat Dalam hal ini Saya lebih condong Bahwasannya Tiga Artinya Kalau tiga Suatu Daerah Ternyata Mungkin orang Pada meninggal Mungkin ada Penyakit Ternyata ada yang Kemesit cuma Tiga orang Laksanakan Tapi intinya Ini mazhab syafi'i Kalau kurang dari Empat puluh Tidak wajib Jumat Terus apa yang mereka Lakukan Jumat 39 orang 39 orang Lima orang Yang musafir Misalnya Mereka ada Jumlah 45 Ternyata dicek 45 itu Enam Yang musafir Yang penduduk Situ Jumat 39 Terus apa yang Lakukan Sholat duhur Semuanya Sholat duhur Karena sholat Jumat Tidak sah Harus Empat puluh Minimal Tapi Walau'alam Sisi penilaian Memang kurang kuat Dalam hal ini Kenapa Karena Hanya kebetulan Ketika itu Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik Bertanya Kam kuntum Kalian itu berapa orang Kami empat puluh orang Waktu itu Tidak Seandainya dijawab kami Tiga puluh orang Mungkin jadi Dalil juga Tiga puluh Kebetulan empat puluh Tidak ada isyarat Dari Nabi Bahwasanya harus Minimal empat puluh Tidak ada Ketika tidak ada Jumlah tertentu Yang disyarat oleh Nabi SAW Maka banyak ulama Yang rajikan kita Kembali kepada Secara bahasa Namanya Jumat itu wajib Fi jama'ah Dalam hadis Rasulullah SAW Mengatakan Jumat itu wajib Fi jama'ah Kata Nabi SAW Al-Jum'atu haqqun wajibun Alakum musli Kau li muslimin Fi jama'ah Jum'at itu wajib Bagi setiap muslim Dalam sholat berjama'ah Harus berjama'ah Nah jama'ah ini Illa arba'ah Kecuali empat orang Tidak wajib Abdun mamlu'kun Hamba sahaya Imro'atun Awimro'atun Wanita Awsobi'in Anak kecil Awmarid Atau Orang sakit Ketika Nabi mengatakan Ala fi jama'ah Wajib Sholat jumat fi jama'ah Mereka mengambil jama'ah ini Yang umum Sebagaimana Jama'ah sholat-sholat yang lain Yang tiga sudah sah Bahkan dua mungkin sudah sah Ala kulihal inilah Madhab syafi'i Kalau kurang dari empat puluh Maka tidak boleh sholat jumat Yang dilakukanlah sholat Zuhur Ini syarat ke Dua Syarat ketiga Yang harus dipenuhi Agar jumat bisa dilaksanakan Dilaksanakan harus sholat zuhur Dilaksanakan di waktu zuhur Jadi disaratkan ini Dijelaskan oleh penulis Syekh Muhammad Zuhaili Bahwasannya Sejak awal khutbah Yaitu maksudnya apa Maksudnya Sejak awal khutbah Hingga Hingga salam dari sholat jumat Harus dalam waktu sholat Harus Dalam waktu Dalam waktu sholat zuhur Tidak boleh Misalnya begini Misalnya Duhur jam 12 Kemudian mereka mulai khutbah Dari jam 12 kurang 10 Maka tidak sah Karena menurut Madhab Syafi'i Zuhur itu 4 rakaat Diganti dengan Jumat Jumat 2 rakaat sholatnya Dan 2 khutbah 2 khutbah ini Menduki 2 rakaat Ini Analisa mereka demikian Jadi 4 rakaat 4 rakaat zuhur kan zuhur Gugur Kita ganti sholat jumat Sholat jumat ini terdiri atas 4 rakaat 2 rakaat sholatnya Dan 2 khutbah Sebagai pengganti 2 rakaat Nah Ketika Sholat jumat harus dilaksanakan Dalam sholat subuh Dalam waktu zuhur Maka khutbah sejak awal pun Harus sejak sholat waktu zuhur Seandainya Adhan zuhur jam 12 Kemudian mereka mulai khutbah Dari jam 12 Kurang 5 Tidak sah Ini menurut Madhab Syafi'i Jadi masalah khilafiyah ya Tapi ini menurut Madhab Syafi'i Tidak sah Kemudian juga misalnya Mereka menunda Menunda Sholat jumat Sehingga mereka Tarolah adhan asar jam 3 Sehingga mereka Sholat jumatnya ternyata Jam 3 kurang 5 Di rakaat kedua Mereka sedang sholat jumat Tiba-tiba adhan Maka mereka harus Sholat duhur Karena jumat itu Menurut mereka harus Dari awal sampai akhir Dalam waktu sholat duhur Tidak boleh Di tengah-tengah sedang Malah sholat jumat Tiba-tiba adhan asar Ini gak boleh Ini Apa namanya Syarat yang mereka Mereka Tetapkan ya Dan Nabi SAW Sholat jumatnya Setelah Zawal Itu waktu zuhur Dan Nabi SAW Segera menyelesaikannya Dalam hadis diantanya Hadis riwayat Bukhari Dari Anas RA Anan Nabi SAW Berkata Anan Nabi SAW Kata Anas Anan Nabi SAW Yaitu Nabi SAW Ketika Jumatan Kapan ketika Matahari Zawal Yaitu waktu Masuk waktu Dari timur Menuju Barat Tergelincir Dari timur Menuju Barat Dari timur Menuju Barat Yaitu Masuk waktu zuhur Kemudian Nabi Selesai Masih Masih panas ya Dari Kami salat Jumat bersama Nabi Ketika kami Salat Jumat Tidak ada Naungan yang bisa kami Naungi Di bawah Tembok-tembok Tidak ada Artinya Rasulullah Selesai Masih panas Waktu itu Masih panas Ini Menurut Madhab Syafi'i Dipahami bahwasannya Salat Jumat Terdilaksanakan Waktu zuhur Tapi yang keempat Ini syarat Yang ketat Dari Madhab Syafi'i Demi kemasratan Jumat Mereka tidak boleh Berbilang Lokasi Lokasi Jumatan Dalam satu kota Tidak boleh katanya Tidak Selama memungkinkan Untuk dikumpulkan Satu tempat Maka tidak boleh Dua tempat Selama Mungkin kan Dalam satu kota Satu tempat Cukup Maka harus satu tempat Ini Kalau ada tempat lain Bikin Padahal masih cukup Satu tempat Maka tempat kedua Tidak sah Tempat kedua tidak sah Karena makanya Masjid jami Karena menurut mereka Di zaman Nabi SAW Seperti itu Tidak ada dua masjid Masjid Nabawi Semua orang Salat Jumat di Masjid Nabawi Dari kampung-kampung datang Pinggiran-pinggiran Kota Madinah Semua berkumpul ke situ Padahal kalau Ingin memudahkan Sudah bikin aja Jumatan 3, 4 Tapi ternyata Rasulullah SAW Salat Jumat di satu tempat Khulafar Rasidun pun demikian Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali Semuanya datang ke Masjid Nabawi Semua di pinggiran kota Madinah Semua di situ Apalagi di kampung-kampung Sehingga tidak boleh Bikin dua lokasi Salat Jumat Ini Kalau memungkinkan Kalau tidak memungkinkan Seperti zaman sekarang Kita di Jakarta saja Jakarta saja Masjid tidak cukup Masjid tidak cukup Padahal tidak semua orang Salat Jumat Masjid banyak yang malas-malas Mengkumpul di mana Stadion Gelora Bung Karno Tidak cukup Manusia kaum muslimin Terlalu banyak Sehingga akhirnya Belum lagi perginya Belum lagi pulangnya Sehingga akhirnya Terjadilah banyak-banyak masjid Tapi akhirnya Terlalu banyak Kecil pun Akhirnya terjadi Persilisian Dan yang lainnya Itu tujuan untuk Satu itu agar Satu kesatuan Satu hati Satu kata Di antaranya Dan akan hal ini Riwat Imam Bukhari yang muslim Dari Aisyah Radiyallahu tal'anha Beliau berkata Orang-orang dahulu Datang Berbondong-bondong Berganti-gantian Silih berganti Menuju Masjid Nabawi Di rumah-rumah mereka Dari Awali Dari tempat yang agak jauh Dari kota Madinah Empat mil Lima mil Mereka datang Menuju Masjid Nabawi Type ini Min Salat Jumat Kewajiban Jumat Kewajiban Jumat Jumat terdiri Atas dua Atas dua Bagiannya Sebagian tadi Kita sudah jelaskan Bahwasannya Matab Syafi Mandang Salat Jumat Pengganti Duhur Artinya Empat rakat Menjadi dua rakat Dan dua khutbah Yang pertama Dua khutbah Kewajiban yang pertama Satu Kemudian Kewajiban dua Kedua Adalah Dua rakat Salat Inilah dua Pelaksanaan khutbah Jumat Pelaksanaan sholat Jumat Dua khutbah Dan dua Rakaat sholat Dua rakaat Sholat Ada pun Dua khutbah ini Ada syarat-syaratnya Ada syarat Dan ada rukun Kita Apa namanya Salat-syarat Saya bacakan disini Di antaranya Berdiri Khutib Berdiri Jika mampu Semaksimal mungkin Berdiri Kalau khutibnya Tidak berdiri Khutibnya berdiri Berkhutbah Dalam kondisi Berdiri Kalau tidak mampu Maka seperti sholat Maka Andaknya Duduk Kalau tidak Maka duduk Kalau khutibnya Tidak bisa duduk Boleh khutib Dalam kondisi Berbaring Tapi intinya Wajib untuk Berdiri Karena Rasulullah Salam khutbahnya Berdiri Rasulullah Salam di antara Dua khutbah Beliau duduk Menunjukkan Beliau berdiri Rasulullah Salam berkhutbah Dua khutbah Berdiri Kemudian Rasulullah Salam duduk Di tengah-tengahnya Kemudian Syarat yang kedua Khutbah dulu Baru Sholat Tidak boleh Sholat dulu Siapa yang sholat dulu Baru khutbah Maka tidak sah Ya Kemudian Khutib harus Seperti syarat biasa Khutib Harus bersih Dari hadas Hadas Dan najis Karena dia Anggap Seperti sedang Apa namanya Hadas dan najis Di bajunya Di tempatnya Seperti sholat Seperti sholat Makanya Izil khutbatu Kas sholat Kata penulis Filkumran Haji Jadi harus bersih Dari hadas Dan najis Di badannya Badan Baju Dan tempat Mimbar maksudnya Izil khutbatu Kas sholat Karena khutbah Menurut mereka Seperti sholat Walidhalika Kanatil khutbatani Iwadhan An rak'ataini Min faridhati Zuhar Oleh karena Dua khutbah ini Adalah penggandiri Dua rak'at Zuhar Fashturi tolaha Ma yushtaratu Lissolati Min at-tuhari Wa nahuiha Maka Syarat khutbah Sama seperti Syarat sholat Jadi khutibnya Harus tidak boleh khutbah Dalam kondisi Berhadas Tidak boleh Harus bersih Hadas dan bersih Najis Kemudian keempat Syarat keempat Yaitu bahwasannya Khutbah harus Dengan bahasa Arab Saya bacakan Perkataan Penulis Hukuman Haji Alal khutib Khutib harus berkhutbah Dengan bahasa Arab Meskipun Jamaat tidak ada yang Faham Tidak ada masalah Yang penting khutibnya Harus bagi bahasa Arab Meskipun jamaat Tidak Faham Kalau ternyata Semua orang khutib Hadirin semua Tidak ada yang tahu bahasa Arab Padahal mungkin bagi mereka Untuk belajar bahasa Arab Namun mereka tidak belajar bahasa Arab Maka mereka semuanya Berdosa Tidak ada jumat bagi mereka Tidak perlu sholat jumat Mereka sholat duhur Syarat ini Syarat ini kenceng ya Jadi Harus bahasa Arab Kalau tidak pakai bahasa Arab Tidak sah jumatannya Karena mereka sudah Logikanya Khutbah seperti sholat Khutbah seperti sholat Maka Harus pakai bahasa Arab Sholat Sholat tidak boleh bahasa Indonesia Khutbah harus pakai bahasa Arab Kecuali ada udhur Udhur tadi Yaitu Mereka memang tidak mungkin belajar Tidak ada waktu untuk belajar Kalau mereka ada waktu untuk belajar Sementara mereka tidak mau belajar Maka mereka semuanya berdosa Dan Tidak ada sholat jumat Sholatnya sholat duhur Tapi kalau waktu memang tidak mungkin Untuk mereka belajar bahasa Arab Mungkin baru masuk Islam misalnya Atau mungkin bahasa Arab Tidak bisa-bisa sudah belajar Bahasa Arab butuh waktu yang lama Kemudian mereka Akhirnya tidak mampu bahasa Arab Maka Diterjemahkan ke bahasa mereka Dan mereka sholat jumat sah Karena udhur Tapi hukum asal harus bisa bahasa Arab Makanya kita dapat Sebagian orang masih tetap Kekah khutbah bahasa Arab Meskipun yang hadir tidak paham Meskipun yang khutib juga Tidak ada Cuma baca doang Baca doang Karena ini seperti sholat Dibaca Faham gak paham gak ada masalah Yang penting dibaca Sebagian orang seperti itu Yang baca itu membentuk paham Jadi masalah khilafiyah Ini masalah syafi Kemudian Yang kelima Al-mualat bainal arkan Kesinambungan Kesinambungan maksudnya Tidak ada jeda lama Jangan sampai lama jeda Jangan lama jeda Antara Khutbah yang satu Dengan yang lainnya Yang kedua Antara khutbah satu Dengan yang kedua Dan antara Antara khutbah dengan sholat Jangan sampai habis selesai Khutbah Kemudian lama Seperempat jam baru sholat Ini tidak boleh Harus Harus Mualat Harus segera Kemudian syarat berikutnya Yang terakhir Bahwasannya Yang mendengar khutbah Harus 40 orang Kedua khutbah Harus 40 orang Empat orang tadi Mustautin Jadi sudah kita bahas Artinya apa Misalnya Imam lagi khutbah Berkhutbah Ternyata ada satu orang pulang Tidak balik-balik Kemudian datang orang musafir Tidak sah Tidak boleh Sholat jumatnya buyar Jadi sholat duhur Kenapa disyaratkan Khutbah Keduanya didengar oleh 40 orang Ini pendapat mereka Pendapat mazhab Shafiq Pendapat ini agak berat Terutama Ada yang mungkin Kota-kota kecil Pintinya inilah Pendapat mereka Rukun khutbah Rukun khutbah Rukun khutbah Yaitu ada berapa Rukunnya Dalam khutbah Harus ada Memuji Allah Alhamdulillah Cukup Alhamdulillah Ala ihsani Alhamdulillah Rabbil Alamin Sudah cukup Dengan bentuk apapun Tidak ada masalah Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Salawat kepada Nabi Allahumma sali Ala Muhammad Salasai Salallahu alihi wassalam Salasai Berkata Nabi Salallahu alihi wassalam Salasai Berkata Nabi Alihi salatu wassalam Salasai Pokoknya bersalat kepada Nabi Salasai Dan di khutbah ada Salawat kepada Nabi Salallahu alihi wassalam Kemudian yang ketiga Wasiat untuk bertakwa Masih untuk bertakwa Ini yang penting Mau bilang Bertakwa kepada Oh yang penting Menganjurkan untuk Apa namanya Beramal soal yang meninggalkan Maksiat Pokoknya itu namanya Takwa Dan rasa-rasa Rata-rata khutbah Isinya bertakwa Rata-rata khutbah Isinya bertakwa Melakukan kebajikan Meninggalkan kemaksiatan Ada semua khutbah Rata-rata begitu Kecuali khutbah politik Lain cerita ya Tapi pada dasarnya Khutbah itu isinya adalah Menganjurkan untuk Taat dan meninggalkan Kemaksiatan Kemudian Yang keempat Membaca ayat Al-Quran Yang dipahami Ini semua mereka Ada dal-dalilnya Dalil Rasulullah Memuji Allah Ketika berkhutbah Rasulullah Wasiat untuk bertakwa Rasulullah SAW Baca ayat Seperti Tapi apakah ini Sudah merupakan rukun Ini istimbah dari Ulama Syafi Mereka mengatakan rukun Yang kelima Mendoakan kaum muslimin Mendoakan kaum muslimin Kalau ini Satu Satu Dua Tiga Empat Ini di Kedua khutbah Rukun di kedua khutbah Khutbah pertama Khutbah kedua Kalau mendoakan kaum muslimin Yang kelima Ini di khutbah kedua Kedua Taib Taib Ini Ada pun sholat Kita tahu Sholat Sholat dua rakaat Sholat dua Rakaat Di jahar Di jahar Dua rakaat Kedua rakaat Sebagaimana kita tahu Taib Berikutnya Kita baca secara singkat Adab-adab Jumat Adab-adab Jumat Ada Jumat Ada adab-adabnya Ada pun saya ulangi Kalau ada orang masbuk Ada orang masbuk Dia datang terlambat Kalau dia mendapati imam Belum Masih dalam ruku Rakaat kedua Maka dia dapat rakaat Tapi kalau dia mendapati imam Rakaat kedua Imam sudah bangun Sama Allah Maka dia tidak dapat rakaat Dia sambung sholat dulu Empat rakaat Imam salam Dia sholat dulu Empat rakaat Tapi kalau dia masih mendapati Rakaat kedua Masbuk rakaat kedua Dan dia masih mendapati ruku Kalau dia masih mendapati rukunya Imam rakaat kedua Maka Kalau imam salam Dia tinggal tambah satu rakaat Tapi kalau dia sudah tidak mendapati ruku Rakaat kedua oleh imam Maka Maka dia Apa namanya Tinggal Ganti dengan duhur Taib Kita lanjut Biar sekalian Adab-adab Jumat Secara singkat Pertama mandi Jangan lupa mandi Kemudian Yang kedua Bersihkan badan dari kotoran-kotoran Kalau kuku sudah digunting Ya sudah Tapi kalau belum Jadi digunting Dibersihkan Kalau Rambut atau bulu-bulu Sudah dicukur Rambut kemaluan Ya sudah Tidak perlu dicukur Tapi kalau belum Dibersihkan Dalilnya ada semua Kemudian Memakai baju yang terbaik Memakai baju yang terbaik Kemudian juga Segera menuju Ke masjid Barang siapa yang Meniktas selalu jumat-jumat Barang siapa yang mandi pada hari Jumat Kemudian dia pergi Di waktu pertama Seperti dia Menyembelih onta Barang siapa yang pergi Waktu kedua Seperti menyembelih Sapi Barang siapa yang pergi Pada waktu ketiga Seperti Menyembelih Atau berkorban Kambing Yang bertanduk Barang siapa yang pergi Waktu yang keempat Seperti Menyembelih Ayam Barang siapa yang pergi Waktu kelima Seperti Menyumbang Sebutir telur Ya Kalau imam sudah Keluar Maka malaikat Mendengarkan Fikir Jadi Kalau bisa Semakin pagi Semakin cepat Jadi waktu itu Dibagi lima Oleh para ulama Dimulai dari Waktu duha Itu waktu terbit matahari Sampai azan duhur Ini dibagi lima Dibagi lima Misalnya kalau lima jam Berarti jam pertama Itulah Kalau yang pergi ke masjid Jam pertama Itulah yang mendapatkan Seperti menyembelih Seekor Ontah Kalau yang pergi Jam kedua Maka dia akan mendapati Seperti menyembelih Seekor Sapi Jadi yang Kalau ingin cari pahala Cepat-cepat hari jumat Makanya hari jumat Memang paling bagus Kita kosong dari kegiatan Kemudian kita segera Pergi ke masjid Kemudian jangan lupa Solat dua rakaat Ketika masuk masjid Bahkan kalau imam Sedang berkhutbah Tetap Solat dua rakaat Sebagaimana Sulaik Al-Ghutofani Dia datang Nabi sedang berkhutbah Kemudian dia duduk Rasulat tegur Rasulat katakan Solat dua rakaat Dan solatnya cepat Kemudian Apa namanya Insat Yaitu menyimak perkataan Khotib Menyimak perkataan Khotib Jangan lupa di hari jumat Disunahkan baca Surat Al-Kahfi Hari jumat Atau malam jumat Kemudian jangan lupa Banyak bersolat Kepada Nabi S.A.W. pada hari jumat Baik malam jumat Ataupun hari jumat Yang ketiga Jangan lupa untuk Berbanyak doa Pada hari jumat Atau malam Jumat Terutama hari jumat Ada waktu Istijabah Ada yang mengatakan Ba'da asar Ada yang mengatakan Ketika seorang sedang solat Dan ini cukup kuat Karena Nabi S.A.W. berkata Di hari jumat Di hari jumat Ada suatu saat Dimana Tidaklah seorang hamba Sedang solat Kemudian diminta kepada Allah Kecuali Allah akan kabulkan Syekh Uthimin Rahimahullah Menegaskan akan hal ini Kalau hari jumat Berusaha berdoa dalam solat Baik ketika sujud Ataupun Setelah tasyahud akhir Karena itu diantara Waktu istijabah Menurut suatu pendapat Mendapatkan mengatakan Waktu istijabah tersebut Adalah Ketika Menjelang maghrib Itu waktu setelah asar Demikian saja Kajian kita Insya Allah kita lanjutkan Pekan depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih